Pernahkah terlintas dalam pemikiranmu? Siapa sebenarnya diriku? Apa tujuan hidupku? Atau mengapa suatu hal terjadi dalam hidupku? Ini namanya kontemplasi atau perenungan yang biasanya kita lakukan dalam kesendirian dan keheningan. Ada baiknya kita berhenti sejenak dari kegiatan kita dan masuk ke dalam diri untuk mendapatkan petunjuk harus kemana kita melangkah berikutnya. Dalam kontemplasi ini kita bisa mengenali pola yang terjadi dalam hidup dan memutus rantai pola yang toksik. Kita jadi semakin mengenal diri kita, mencintai diri, dan menemukan Tuhan di dalam diri. Dengan proses ini pemikiran kita jadi semakin menjejak bumi dan energi kita selalu utuh. Tidak ada yang bisa menyerang atau menjatuhkan kita karena kita tahu persis kekuatan dan kelemahan diri kita dan menerimanya. Bagaimana caranya? Kita bisa memulai dengan menulis jurnal, berdiskusi mendalam dengan teman atau orang yang paham, atau meditasi. Lama-kelamaan kontemplasi bisa menjadi kebiasaan dan hidup kita jadi kontemplatif. Hasilnya kita bisa dengan mudah menunda reaksi, berpikir lebih bijak, dan selalu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Yuk, sadar yuk!